Ketahanan Pangan Warga Pesem Dua Harganya yang receh dan menunya yang beragam tentu jadi alasan utamanya Namun biasanya nih warung nasi berukuran kecil ini kan sempit ya foodies Selain itu pemandangannya juga ya itu-itu aja, tembok lagi, tembok lagi Tapi tenang, warung nasi yang makan receh kunjungin kali ini beda nih dari yang lain Apa kabar foodies? Sekarang saya lagi ada di kawasan Gading Setong Nah tempat di belakang saya, ini ada restoran Prasmanan yang pilihan makanannya juga banyak banget Tapi ada bonusnya lagi nih, bisa makan sekaligus dapet cuenya Oke penasaran? Langsung aja kita masuk Warung bunda ini jadi favorit warga Tanggeran nih foodies Terbukti dari pengunjungnya yang gak pernah sepi Gak seperti warung nasi kebanyakan, warung bunda ini menawarkan pemandangan dan suasana yang ciamik Tapi bukan itu aja, hidangannya juga oke punya loh Wah ini pilihannya menarik banget ya Ini ada tau tempe bacem, telur asin, gorengan, ikan goreng Wah ini sih, kalau makan makanan gini saya biasanya juga sering banget Ada gak menu disini yang favorit, suka dipilih orang tapi gak ditulis di atas? Ada Apa itu namanya? Burung darat goreng Nah saya mau satu tuh Hidangan perasmanan kayak gini emang menggugah banget ya foodies Menunya komplit dari sayur mayur, lauk serba santan, hingga berbagai pilihan menu pedas Gak heran ya kalau ini jadi kuliner wajib nih sama Rikas Harsa Ada ikannya Kasih sambalnya dikit dulu Wah ini kayak di rumah nih, nyedok sendiri Yang masak, ibu Oke sekarang kita langsung ke meja, kita nikmatin nih Betapa nikmatnya It's denger dulu kas, sebelum makan kita intip dulu nih proses masak burungnya dan juga pencok sayarnya Pertama-tama tuangkan air dulu ke dalam mangkok berisi tepung bumbu dan juga bumbu kunyit Aduk-aduk-aduk, lalu tambahkan telur Nah setelah itu, goreng burungkan telah diungkep dengan bumbu kuning Selagi minyaknya panas foodies, tuangkan adonan tepungnya Goreng-goreng-goreng hingga kuning ke coklata Nah untuk bumbu pencoknya, haluskan kincur, bawang merah, cabai rawit, dan gula merah Tambahkan juga timun dan toge, lalu aduk sampai rata Nah kita mulai nasi pakai sawir labunya dulu Enak-enak-enak, wah ini dia Baru aja kita mau mulai Ini dia nih, menu yang spesial Ini pencok, dan ini burung darah kremesnya Wah dikasih sambal Makasih pak, dan minuman penutup nanti Pokoknya ini dia, es kelapa muda Wah, 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 sebelum kita mencoba menu spesialnya Gimana nih menurut Rikas, jempolan gak asin nih menu prasmanennya? Hmm, enak Dari tempenya lembut, dan gak terlalu asin, dan juga manisnya itu pas Lanjut, foodies kayaknya udah gak sabar nih Rikas, mau cobain menu rahasianya Yang penasaran, burung darah kremes Coba, kita cobain Wah, masih panas banget Kasih sambal dulu Hmm, enak loh Dari yang dagingnya yang lebih banyak sebelah sini Dan ini ada kremes-kremesnya Wah, sambalnya nih pas banget nih Hmm, dagingnya Rembut Daging burung memang gak sebanyak daging ayam ataupun bebek, foodies Tapi dagingnya itu padat banget loh Katanya sih, bahkan lebih padat dari daging sapi Jadi nikmatnya juga gak bakal kalah saing Wah, tapi memang nih, semuanya itu kuncinya memang di sambal Mantap Tapi nih kayaknya, keringetnya udah mulai netes Wah, pasti nih gara-gara sambalnya Sambal warung bunda ini emang terkenal nagih Rika sih yang gak terlalu dari pedes aja Ngegas terus tuh foodies nyombolnya Wah, 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 mantel ya Oke, kita cobain menu rahasianya Ini suger Dan ini kayak ada kayak kuah Tapi kayaknya bukan kuah Ini kayaknya dari sayur-sayurannya yang netes Kayak dari timun Tapi rasanya ini lumayan pedes ya Mungkin yang ini dibilanginnya bikinnya pedes Tapi enak sih, segar-segar Coba mulai ini nih, bibirnya berasa agak-agak jontor Hmm Foodies, biar jontor tapi nikmat ya Daripada rikas makin jontor Karena kulinernya serba pedes Mending lanjut kulineran lagi yuk Bareng makan receh lainnya Makan receh menu receh Tapi rasa enggak recehat Bye Sub indo by broth3rmax